Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Hari ini kita lagi ada di Kinanta Works Kita mau makeover si Sylvia Jadi-jadian gue Tadak kurang familiar ya Karena warnanya putih doang Jadi kemarin aja baru kita kirim mobil ini ke sini Kita mau rombak semua, kita rapiin Tapi sebelum itu kan sticker harus dicopotin dulu Kita lihat apa aja yang mau gue ubah Abis itu terakhir kita mau cat ulang juga ini mobil Jadi kemarin abis event IDS itu Mobil gue sebenernya masih rapi sih Kalau dilihat dari kamera Kalau dilihat dari jauh Tapi kalau dilihat dari deket nih Banyak fender-fender yang udah robek Dan juga banyak yang udah bocel-bocel catnya Jadi sekalian pengen gue benerin semua Pertama nih Ini gara-gara mobil gue ceperan Si bumper tuh suka gestrot Dan yang kena malah si fendernya Vendernya nih jadi robek gini Bagian situ juga Bagian bumper sini juga robek Nanti kita juga mau cetak si bumpernya Biar ada stock Jadi kalau misalnya yang bumper ini nabrak Ada stocknya langsung Dan nanti untuk bagian lubang ini gue pengen bikin kayak di S15 Yang lubangnya gede gitu Kalau ini kan bulet Biar airfoil lebih banyak Dan juga biar beda aja dari roket bani lain Jadi kayak roket bani V3 Terus itu kap mesin kita juga mau ganti Ini kan warna putih Ini udah dikat juga stickernya Kita mau ganti karbon Jadi nanti mobilnya full warna putih dulu Dengan kap mesin karbon Itu juga ada ya yang minor-minor sih Kayak ini ada penyok nih sini Kayaknya waktu itu kemarin ditandemin sama Dio Terus kena Itu juga ada barret Kayak kalau dilihat-lihat ke itu sebenernya gak rapih Kaca belakang juga udah pecah Ini kemarin sempet kebuka pas latihan Ntar kita mau ganti baru Bagian kaca ini kita ganti karbon juga Jadi kap mesin karbon Kaca belakang sini karbon Dan untuk bagian belakang ini rada Radanya familiar banget ya Biasanya kita lihat warna belakangnya itu biru Sebenernya itu biru sticker semua Dan ini lagi dicopot jadi putih Keren sih Tapi juga belakang gak serapi itu guys ternyata Itu gue sempet nabrak Dan ini dempulnya pada bojol semua Jadi nanti kita benerin Kita rapiin semua Dan juga konsep gue untuk sekarang Nanti nih disini ada garis set Dari sini ke depan warna putih Dari sini ke belakang warna hitam Kenapa gitu? Gue pengen belakangnya warna hitam Biar lebih sangar aja Soalnya kan wingnya hitam Diffuser hitam Jadi pasti nanti senada sih Karena warnanya sama-sama hitam Dan juga kalau misalnya ada kayak Kotoran dari ban gitu Karena mobilnya warna hitam di belakang Jadi tetap kelihatan bersih Belakang itu paling gampang banget kelihatan kotor Tapi kalau interior tetap putih Ini sih gak kita rubah Paling cuman ya Tutupin lubang doang kecil di dalam Oke ntar kita liat aja hasilnya kayak gimana Kalau hari ini gue cuman nganterin mobilnya doang Sama pengen diskusi apa aja yang dikerjain Besok kita anterin Cat yang kita pake Cat yang pake apa Kita ikin aja besok Alright day 2 Dan hari ini jadwal kita mau nganterin Cat yang akan kita pake ke bengkel Dan juga gue mau ngeliat progressnya Katanya sih mobilnya udah Dibenerin penyok-penyoknya Ntar kita liat Dan untuk catnya Dari primer epoxynya sampe Semuanya Sampe Base coatnya gue pake Merk belkote Nah untuk mobil gue itu kan rencananya depan warna putih Belakang warna hitam Jadi untuk putihnya gue pake 3 liter Semoga cukup Dan ada hitamnya nih Gue pake 1 liter Hitamnya di bagian belakang mobil Ya sekarang langsung aja kita bawa catnya ke bengkel temen gue Kenanta Auto Wars Let's go Oke kita udah di Kinanta Auto Wars Dan mobil gue udah lumayan dikerjain nih Udah ada bumper depan Udah di dempul-dempulin Bagian yang robek-robeknya nih Yang ini sih belum ya Tapi yang bagian Sini udah Tinggal di amplas aja Abis itu ntar dicetak juga Buat jadi cadangan gue Karena ini Bempernya berat banget Isinya dempul semua Apalagi kalo udah dipasangin sama kanat-kanatnya ini Kanatnya udah dicopotin Ini juga akan kita cetak nanti Ini dudukannya udah robek Ya sebenernya kalo dari deket tuh berantakan Seperti yang gue bilang kemarin Dan untuk mobilnya Bagian penyok yang di belakang juga udah diberesin Kalo bagian depan sih belum ya Ya masih sama kayak kemarin Bagian sini udah di Dempul dan udah dipoksi Udah rata Dan kalo kemarin tuh Lampunya kan disini nih Fender belakangnya tuh Kedalem Sekarang udah rata sama lampu Dan bagian sini yang tadi keritingnya juga udah di Dempul Udah dipoksi Dan ya tinggal finishing aja Sama tinggal benerin robek-robek ke bagian depan Abis itu langsung naik ke Cat dan Mobil udah kelar So biar Cepet kelar mobilnya Kita langsung cut aja ke Mobil depan Oke guys ini udah 2 minggu setelahnya Dan kalo kemarin itu Mobil baru di Penyok-penyoknya dimenerin Kalo sekarang udah dipoksi Makanya hari ini gue kesini Hari ini kita bakal nge-chat Dan juga Mau ngeliat Body kit yang udah dicetak Mobilnya di dalam Kita lihat dulu Ini posisi Ovennya Tempat catnya Kita lihat Nah ini dia ya Udah dipoksi semua Udah siap untuk cat Udah di amplas juga Oke tinggal kita cat aja Pake cat mebel kote Jadi untuk bagian depan Ini nanti warna putih semua Tapi untuk bagian body-bodynya Dicatnya dipisah Sama bagian Kayak Bumper gitu Ntar dicatnya sendiri Dan untuk bagian sini Ntar kurang lebih Segini Ntar garis segini Belakangnya hitam Karena yang gue bilang kemarin Kalau warnanya putih Belakangnya gampang kotor Dan kalau belakangnya hitam Itu jadi lebih keren gitu Gue udah gak sabar sih Ngeliat catnya Tapi sebelumnya kita lihat Bumpernya dulu Nah ini parts-part Mobil gue Udah Di poxy juga Semua udah ready to cat Vender depan Kayak Gini-gininya Udah di dumpul kecil juga Dan Kita tinggal cat Yang menarik ada di belakang Kita lihat Jadi gue cetak bumper Kenapa gue cetak? Karena Dalam dunia drifting Itu kita butuh bumper yang banyak Karena sering rusak Nah Tapi ini belum di poxy Cuman bagian yang kemarin robek Udah di Dempul Udah disambungin semua Tapi depannya masih ada problem Ini Motongnya Rada sedikit Salah Harusnya kayak di S15 gue Tapi Nanti bisa dibenerin Kita cetak lagi dari Gue dikit S15 gue Dan Kita juga cetak kanat Nah ini Cetakannya Jadi nanti Kanatnya Dibikin lagi disini Buat cadangan juga Kalau ini juga Masternya Jadi Nanti Bumper yang gue butuhin Bakal dicetaknya dari sini Tapi gak bisa banyak-banyak Karena Si masternya itu Kalau udah dicetak berkali-kali Ntar bakal Ngelengkung Jadi Makanya gue cetak Sebenernya gue udah Ada juga cetakan ya Tapi ya udah ngelengkung Karena udah kita cetak berkali-kali Dan Kita langsung aja masuk ke Proses chat Ini sebelumnya Thank you so much Gimana? Belkote Mantap So far so good So far so good Oke Beberapa kali gue cet Cetak main belkote Emang bagus cetak ya Oke Berarti ntar kita coba cetak ya Pake belkote Oke guys Ini kita udah nge-cet Ini baru tahap pertamanya doang Nanti bakal dicet lagi Abis ini dipernis Tapi bagian belakang Enggak Karena bagian belakang Nanti warna hitam Tadi gue juga nyobain Nge-cet Dan ternyata Nge-cet tuh masih Fun ya Seru banget Tapi kalau udah kayak gini Ini kita udah Apa ya Banyak Serpian-serpian Debu Cet gitu Di udara Jadi Ada sedikit susak So Kayaknya untuk hari ini Udah gitu aja Nanti kita bakal balik lagi Kesini Kita ambil mobilnya Pas udah jadi Untuk panel-panelnya Nanti juga bakal dicet Jadi Kita Lihat aja Dan See you Di Minggu berikutnya Oke guys Ini adalah Seminggu setelahnya Kalau kemarin itu Kita ngeliat Chasisnya doang Udah warna putih Sekarang Bampernya Vendernya Dan segalanya Udah dicet juga Tapi belum dipoles Jadi Masih dasarnya doang Nunggu kering banget Abis itu Di amplas Dipoles Biar Kulit jeruknya nih Ilang Jadi makin kinclong lagi Dan bagian belakangnya juga udah dicet Pakai cat belkotnya juga Warna hitam Dan hasilnya bener-bener Keren Warna putihnya juga sih Keren banget Ini merek Indonesia Gue bangga banget Merek cat Indonesia Bisa Bersaing dengan merek cat luar Dengan kualitas yang Bagus banget Gue bener-bener puas sih Pakai cat belkotnya ini So kita lanjut aja besok Besok gue mau bawa pulang ini mobil Ke rumah Dan di rumah kita bakal Pasang Dekal Sementara Dan juga Gue mau pasang Kaca belakang karbon Kap mesin karbon Pokoknya Finishingnya kita lakuin di rumah Akhirnya mobil udah di rumah lagi Ini suatu Hal yang baru ya Mobil warna putih Polos Mobil balap Jarang banget ngeliat kayak gini Di rumah Dan Gue belum nge-review Secara lengkap dulu Hasil akhirnya Karena Kita mau finishing dulu Yang pertama Gue mau pasang stripping Jadi Di bumper depannya Strippingnya warna merah Habis itu Di side skirt Stripping biru Dan diantara Biru Eh diantara Hitam sama putihnya Gue mau kasih List warna Chrome black Gini Kenapa gak gue langsung Livery Karena jarang aja Ngeliat mobil balap Polos gini Jadi mumpung baru Dicet warna putih So Ada sedikit sayang Untuk langsung Dikasih livery Jadi kita expose dulu Warna terbaru dari mobil ini Dan Habis itu Gue juga mau pasang Kap mesin Karbon Jadi yang bedanya Kali ini Mobil gue Ada sentuhan karbonnya Di mobil balap Ini kap mesin gue Yang kemarin Kecelakaan Di S15 Karena Depan S15 juga Jadi bisa tuker-tukeran Lobangnya juga Udah ada Tinggal pasang aja Sebenernya Tapi Karena kemarin Abis kecelakaan Udah di repair juga Retak-retaknya Masih keliatan dikit Tapi ya It's okay Buat mobil balap ya Karena ya Pastinya juga bakal Ada kemungkinan besar Hancur Kap mesinnya Tapi ya Jangan sampai Dan yang akan kita lakuin pertama Adalah kita mau pasang Ini dulu Kaca belakang Jadi kaca belakang gue Tadinya kan Mika ya Sekarang kita ganti Pake karbon Dari Karyatama Ini dry karbon Enteng banget Hasilnya juga bagus banget Dan pastinya Bikin mobil gue Makin lebih keren Dan kita pasangnya sih Pake sealant aja Langsung aja kita pasang Di kaca belakang Nah jadi nanti Kita kasih sealant Hitam disini Abis itu kita tempel Dan kita clap Disini Set Set Nah selagi nunggu sealantnya kering Kita pasang kap mesin Sama pasang sticker Let's go Ya karbon kaca belakang bagian kanan Udah kepasang Ini tinggal kita clap Sama karena di atas Nggak ada bagian buat clap Kita pake adapter Buat ngeganjelnya Dan bawah pake Soatip Yang menarik bagian sebelah sana Jadi yang bagian sebelah sini Karbonnya rada sedikit Stiff ya Jadi nggak begitu fleksibel So Kita akalin dengan Suction cup dari GoPro Dan dipadukan dengan adapter Biar bisa neken ke bawah Rada riskan Dan kalau ini adaptornya jatuh Kalau ini adaptornya jatuh Kita bawa ke tukang cat lagi mobilnya Yang atas pun juga Kita pake adapter 3 Dan yang belakang pake clap Nah kita tunggu kering aja Semoga nggak ada kecelakaan Dan sambil nunggu kering Kita pasang kap mesin dulu ya Kap mesin karbon Oke guys Kap mesinnya udah kelar Ini juga udah Udah bisa Masuk si ininya Bonet pinnya Udah keren banget ya Beda banget ganti kap mesin karbon tuh Jadi Putihnya Nggak keliatan banyak Bahkan mungkin Kalau dihitung sama warna hitam Warna hitamnya udah 40% Putihnya cuma 60% mungkin Sekarang kita tambahin lagi Dekal yang Mempercantik ya Bisa dibilang Ini warnanya garasi drift banget sih Jadi saskertnya warna biru Depannya warna merah Colorwaynya garasi drift Tinggal pasang aja Pake air sabun Ya stiker yang warna biru udah kepasang Di saskert kiri kanan Rada sedikit tricky Bagian pojok-pojoknya Sekarang kita langsung aja Pasang yang warna merahnya Ini yang paling bikin keren sih Karena di bumper Tapi Sebelum kita pasang ini Kita harus bongkar Ininya dulu Kanartnya dulu Kalau enggak Nanti stikernya Nggak bakal rapi Kita bongkar dulu Baru pasang Yang merah Terima kasih telah menonton Oke ini dia hasil akhir Dari pengecatan mobil gue Gue bener-bener puas banget Sama hasilnya Catnya bener-bener oke banget Kita pake cat belkote Made in Indonesia Dan Yang ngerjain pun juga rapi banget Si Ezra dari Kinanta Auto Works Thank you so much Dan Karbonnya juga Udah kepasang nih Keren banget Karbonnya ini Bener-bener bikin mobilnya Jadi beda ya Ini dari Karya Tama Pas banget disini karbon Di door trim juga Karbon nih Habis itu Kap mesin Karbon Walaupun kap mesinnya retak Tapi It's okay Kalau dari jauh Nggak keliatan Malah jadi Makin keren Mobil gue beda banget Walaupun sama-sama warna putih Tapi karena ada sentuhan karbon Dan ada sentuhan warna merah Biru Kasih garasi drift Jadi bikin mobil gue ini beda Ya nanti kita juga bakal Kasih livery Tapi itu mungkin next Kalau udah ada event Sebelum ada event Kita mau polos gini dulu Jarang-jarang soalnya Mobil drift Bersih Rapih Polos kayak gini Ini keren banget Dan stay tune aja Gue bakal latihan ngedrift juga Dengan setup mobil kayak gini Keren banget kali Apa kita bikin drifting di jalan Khusus untuk Mobil ini Commentnya di bawah guys Gue harus bikin konten apa lagi Ya paling kedepannya Kita bakal Konten pasang Stiker livery baru ya Dan mungkin sekian untuk video kali ini Thank you so much Yang udah nonton Keep driving safe And goodbye Sub indo by broth3rmax